Banyaknya kasus kekerasan pada anak saat ini, bahkan tak sedikit pula dari mereka sebagai pelaku kekerasan itu sendiri, seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Berdasarkan pasal 28b ayat 2 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sepertinya berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan pun diterima oleh anak-anak saat ini, seperti kekerasan verbal, fisik, mental, maupun pelecehan seksual. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tak ada penyelesaiannya. Maka dari itu, anak perlu membekali dirinya dengan kegiatan positif untuk mencegah tindak kekerasan tersebut. Selain itu, lingkungan bermain, terutama lingkungan keluarga, perlu diperhatikan agar anak terhindar dari tindak kekerasan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ketua MUI Kota Pematang Siantar, bahwa hal ini dapat dicegah lewat pendidikan agama dan kegiatan positif lainnya. Misalnya anak-anak dari awal dulu harus masuk madrasah, harus masuk pengajian sore, itulah madrasah itu kan. Bila anak-anak yang sudah SMP-SMA, terkadang kan mereka malu masuk ke madrasah. Perasaan sudah cukup besar, padahal pengetahuannya sangat sedikit kan seperti itu. Nah, jadi diharapkanlah mereka masuklah ke wadah-wadah misalnya remaja masjid, perkumpulan remaja Islam, supaya itu mereka masuki. Dan pastinya kan di dalam perkumpulan itu ada pengajian, ada perkumpulan, dan ada pertemuan. Mungkin juga ada bidang-bidang olahraga. Ini mengurangi kejahatan-kejahatan yang tadi. Seperti itu, harus ditanamkan pendidikan agama. Itu yang paling utama. Sementara itu, Jawasun Purba selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pematang Siantar juga mengatakan, adanya pengawasan dari orang tua juga diperlukan agar anak terhindar dari bentuk kekerasan. Seperti mengabaikan anak, hal ini pemicu dari kurangnya perhatian terhadap anak. Dengan begitu, hendaknya orang tua dan anak lebih komunikatif, hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal karakter anaknya dengan baik. Pertama, kurang perhatian daripada keluarga orang tua. Kemudian lingkungannya. Kalau memang lingkungannya, lingkungan yang bagus, artinya semua lingkungan di tempat tinggalnya bagus, ya pastilah. Pastilah bagus. Ya, kurung komunikasi. Apalagi nanti pulang sekolah, orang tua tidak di situ. Nah, jadi peran kami memang sebagai guru di sekolah sangat banyak sekali lah untuk menentukan bagaimana sikap daripada anak-anak kita. Tak hanya itu saja, anak pun juga perlu dibekali pengetahuan bagaimana untuk mengantisipasi terkait tindak kekerasan tersebut, agar tidak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan. Tanggapannya sangat prihatin karena banyak anak-anak sekolah, anak-anak kecil yang sering mendapat tindakan kekerasan, merekosaan, padahal di luar-luar, padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Mengantisipasinya ya, pulang tepat waktu, mengikuti ekstra kulikuler yang bernilai positif, melakukan tindakan sesuai norma, norma yang berlaku. Diharapkan ke depannya baik orang tua, guru, dan anak itu sendiri dapat melakukan perannya masing-masing untuk menjaga sikap dan perlakuan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Siti Isneninur dan Risa Indrianti, Sumut TV